Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di dosen organisasi Channel yang khusus membahas tentang International Style dan event sistematik Dan beberapa hal yang berhubungan dengan persidangan Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang Istilah tertinggi organisasi Istilah tertinggi, sorry maksudnya adalah Istilah sidang tertinggi dalam organisasi Dalam perkembangannya Sidang tertinggi organisasi ini Membuat kita beberapa definisi atau istilah Yang berbeda satu dengan yang lain Ada yang menyebutnya seperti Istilah istilah ini biasa kita dapatkan Dan itu identik dengan sebuah pertemuan yang terjadi Dan itu merupakan rapat tertinggi Dalam organisasi tersebut Biasanya ini Dilakukan secara periodik Apakah produknya adalah 5 tahun 3 tahun Atau kah 2 tahun Tapi biasanya ketika dia menggunakan Istilah musyawara nasional Mutamar Ataupun Kongres Itu dia rata-rata adalah 3 tahun ke atas 3 tahun ke atas Atau bahkan 5 tahun secara periodik Akan tetapi Ketika kita melihat dan mendengarkan daripada istilah-istilah ini Membuat kita kadang menjadi bingung Sebenarnya Yang mana lebih bagus menggunakan istilah Musyawara Mutamar Atau kah menggunakan kata Kongres Tapi untuk memutuskan apakah kita menggunakan musyawara Mutamar Ataupun Kongres Maka sebaiknya kita Mencari tahu dulu definisi Serta syarat daripada Keempat-keempatnya Yang pertama adalah musyawara nasional Biasa kita dengar istilah Munas Apa definisi daripada musyawara Ini dulu yang kita cari tahu pengertian Misyawara itu berasal dari kata Syurah Atau biasa kita dengar dengan Syuro Yang artinya Berunding atau berembuk Sementara Kalau kita mau mencari pengertian daripada kata nasional Nasional itu berasal dari kata Nation Atau biasa disebut juga dengan Bangsa Menggunakan kata nasional berarti Adalah upaya untuk Mempersatukan satu Bangsa Dengan semboyan Kalau di Indonesia adalah Bihineka tinggal Ika Penggunaan kata musyawara nasional Itu identik kalau kita di Indonesia adalah Dihadiri oleh Provinsi Dari Aceh Hingga Papua Tentunya Penggunaan kata musyawara nasional Itu sangat Bagus Kenapa? Karena Adanya berbagai banyak suku di Indonesia Itu berbeda Berbeda sikap Berbeda Karakter Maka Diperlukan sebuah pertemuan nasional Untuk menyatukan daripada Suku-suku yang berbeda ini Maka dilakukanlah upaya untuk berunding Dan berombuk Untuk menemukan satu Jalan keluar Yang akan dicapai Melalui musyawara nasional Namun Taukah Anda bahwa Dalam proses untuk melaksanakan musyawara nasional Tentu Karena dia memiliki kata nasional Berarti dibawanya adalah Provinsi Dibawanya Provinsi adalah Kabupaten Kota Dibawanya Kabupaten Kota adalah Kecamatan Dan seterusnya ke bawah Sampai kepada tingkat RT RW Nah Karena dia berada pada musyawara nasional Maka harusnya Terbentuk ke pengurusan provinsi Karena tidak akan mungkin Dibentuk daripada Sebuah musyawara dalam tingkat nasional Sementara tidak ada pengurus provinsi Atau tidak ada pengurus kabupaten kota Musyawara nasional Itu Melakukan rapat Dan bisa dianggap Pleno Kalau misalnya Dia memiliki pengurus kabupaten Kota Tentang bagaimana definisi pleno Silahkan cari Daripada video lain Yang ada pada channel ini Yang membahas Pada pekan lalu Tentang Apa pengertian Daripada sidang pleno itu sendiri Dan Bisa Pleno ini Memiliki syarat-syarat Kepesertaan Yakni Peserta penuh dan peserta Peninjau Nah Kepesertaan itu Dalam pleno ada Peserta penuh dan peserta Peninjau Untuk bisa pleno Maka harus ada Kepengurusan Pada tingkat Nasional Ada kepengurusan tingkat provinsi Atau bahkan ada Kepengurusan tingkat kabupaten Kota Itu syarat untuk Terjadinya pleno Dengan Kepesertaan Yang terdiri dari Peserta penuh dan peserta Peninjau Itu musyawarah Nasional Yang biasa kita Dengar Ada pun Organisasi-organisasi yang biasa Melakukan musyawarah nasional Itu adalah Seperti Ikatan Persaudaraan Muslim Indonesia Ataukah Organisasi-organisasi lain Seperti Dharma Wanita Persatuan Dan Lain-lain Yang melakukan Kegiatan Musyawarah nasional Sebagai sebuah pengambil Kebijakan Dalam organisasi Mereka Itu musyawarah nasional Yang berikutnya adalah Penggunaan Istilah Lainnya Yakni Muktamar Nah Muktamar ini Kalau kita mau Melihat Sebenarnya Dia lebih banyak digunakan Di lingkungan Muhammadiyah Dan NU Muhammadiyah Dan NU Pertanyaannya kemudian adalah Siapakah yang pertama kali Menggunakan Katam Tamar Nah ini menjadi Sesuatu yang Menarik buat kita semua Kenapa? Karena ketika Misalnya Muhammadiyah mengalahkan Kongres NU mengadakan Kongres Maka Banyak orang yang Bahkan Rata-rata Penduduk Indonesia Itu tertuju Untuk mengikuti Daripada proses Kongres tersebut Pertanyaannya adalah Siapa yang pertama Menggunakan Kata pertama Apakah Muhammadiyah Atau NU Maka mari kita Lihat Sejarahnya Memang Muhammadiyah Itu lahir Pada tahun 1912 Sementara Belakangan Barulah Kemudian Muncul Atau lahir Daripada NU Pada tahun 1926 Ketika misalnya Mengadakan Pertemuan pertama Muhammadiyah itu Tidak menggunakan Kata Tamar Tapi dia Lebih Menggunakan Rapat Umum Atau Rapat Tahunan Rapat Umum Atau Rapat Tahunan Sementara NU Itu Pada Tanggal 31 Januari 19 1926 Sebagai tonggak Awal lahirnya NU Telah menggunakan Kata Muktamar Sementara Bagi NU Bagi Muhammadiyah Penggunaan Kata Muktamar Itu Itu Pada Tahun 1950 Sehingga Ketika Bertanya Siapa Yang Organisasi Apa Yang pertama Menggunakan Kata Muktamar Maka Jawabannya Adalah NU Tapi Apapun Itu Mau Muktamar Apapun Namanya Yang Jelas Syarat Untuk Dilakukan Muktamar Dan Organisasi Yang Melaksanakan Muktamar Harus Terbentuk Kepengurusan Tingkat Provinsi Jadi Ada Pusat Ada Provinsi Dan Seterusnya Kebawah Seperti Kedua Organisasi Besar Islam Yang Ada Di Indonesia Ini Ada Pengurus Pusat Ada Pengurus Provinsi Dan Tamar Itu Dia Lebih Identik Daripada Organisasi Islam Banyak Dipergunakan Dalam Organisasi Islam Selanjutnya Adalah Penggunaan Kata Kongres Kita Masuk Pada Kata Kongres Kapan 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 Istilah Kongres Itu Dipergunakan Di Dunia Maka Jawabannya Adalah Jadi Amerika Itu Ada Pertemuan Para Perwakilan Jadi Amerika Ada Perwakilan Negara Bagian Yang Mengadakan Rapat Dan Itu Disebut Dengan Kongres Siapa Yang Mengadakan Rapat Maka Ini Adalah Perwakilan Dan Dia Adalah Ahli Meskipun Ini Dia Berurusan Ahli Dalam Ruang Politik Sementara Indonesia Untuk Pertama Kali Penggunaan Kata Kongres Itu Terjadi Pada Tahun 1938 Tepatnya Di Solo Ketika Ada Pertemuan Nasional Praktisi Bahasa Untuk Apa Menciptakan Bahasa Indonesia Menciptakan Bahasa Indonesia Sehingga Disitulah Pertama Kali Digunakan Kata Kongres Selanjutnya Yang Menjadi Bagian Daripada Channel Ini Judul Konten Pada Kesempatan Ini Itu Adalah Penggunaan Kata Konferensi Konferensi Ini Dia Sifatnya Lebih Terbatas Cakupannya Dan Dia Lebih Banyak Kepada Organisasi Spesifik Organisasi Dengan Jumlah Anggota Yang Tidak Heterogen Seperti Mahasiswa Jadi Banyak Menggunakan Kata Konferensi Ketika Akan Melakukan Pergantian Kecua Ben Mapir Roa Dan Lain Sebagainya Juga Organisasi Organisasi Kumpulan Mahasiswa Jurusan Itulah Empat Daripada Kata Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Yatni Mutamar Kongres Komprehensi Dan Juga Musyawarah Nasional Kalau Kita Mau Mencari Persamaan Dan Perbedaannya Maka Ada Beberapa Catatan Sebelum Kita Tutup Video Ini Yakni Ketika Menyebut Kata Munas Kemudian Tamar Maka Dia Ini Lebih Cenderung Memiliki Organisasi Yang Besar Sementara Ketika Dia Menggunakan Kata Mutamar Eh Sorry Maksud Saya Ketika Dia Menggunakan Kata Kongres Ini Lebih Kepada Organisasi Sosial Atau Politik Sementara Ketika Dia Menggunakan Kata Konferensi Maka Dia Adalah Merupakan Organisasi Yang Spesifik Atau Kalangan Tertentu Demikian Pemahaman Pengertian Daripada Istilah Siden Tertinggi Organisasi Pertanyaannya Adalah Yang mana Yang bagus Dipergunakan Apakah Menggunakan Kata Mutamar Munas Kongres Atau Konferensi Tentu Itu Akan Berhubungan Dengan Kebutuhan Organisasi Masing-masing Dan Yang Lebih Penting Adalah Apakah Sudah Sesuai Dengan ADAT Organisasi Masing-masing Karena ADAT Yang Mengatur Daripada Proses Untuk Melakukan Pertemuan Atau Melakukan Siden Tertinggi Organisasi Sebagai Pengambil Kebijakan Atau Keenangan Tertinggi Organisasi Demikian video Pada Kesempatan Ini Lebih Kurang Dimaafkan Assalamualaikum Terima kasih Atas Subscribenya Terima kasih Atas Dukungan Dan Atensi Anda Semua Jangan Lupa Untuk Memberikan Saran Dan Kritik Untuk Perbaikan Video-video Kami Kedepan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you